Setelah menyelesaikan masa rehabilitasinya di rumah sakit ketergantungan obat kawasan Cibubur, akibat kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja, rapper Iwakusuma atau yang lebih dikenal dengan nama Iwaka, dalam waktu dekat siap menggelar konser tunggal, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur serta membuktikan kecintaannya terhadap dunia musik tanah air. Insya Allah kalau nggak ada kendala di 4 April. Banyak, kita kan banyak-banyak ada beberapa rapper, Hipop Indonesia juga, kayak Niosuk Makabang, Saiko juga. Konser tunggal, gue udah lama nggak ngejalanin, ya terakhir gue konser tunggal mungkin sekitar tahun 90-an ya. Ini entah yang berapa kali sih, tapi emang udah setelah sekian lama, akhirnya justru ketika baru keluar dipercaya untuk seperti ini, buat gue, ya ini kesempatan gue buat memberi feedback kepada orang yang percaya dengan gue. Lalu apakah konser tunggalnya kali ini memang menjadi salah satu bagian rencana yang ingin diwujudkan Iwakuslah bebas? Dan bagaimana tanggapan Iwakus seputar sudut pandang negatif masyarakat tentang dirinya yang kembali berkarya? Selama di sana juga nggak ada rencana terlalu panjang, tiap hari gue lewatin ya hari demi hari, gue nikmati ya gue syukuri hari demi hari gitu ya. Sampai akhirnya ya, ya ketika emang gini ketemu gitu, ketemu jodohnya dengan pihak yang mau ngejalanin konser ya, Alhamdulillah gitu. Jadi bukannya, wah gue pengen konser ya, wah enggak, enggak ada sama sekali. Selama di sana pun gue emang udah menyiapkan diri, gue nggak, kalau gue terlalu reaktif sama orang yang memandang negatifnya gue, udah lah. Yang buat gue ya, life is all about it.